Intro Dinas lingkungan hidup banjar masih diminta menyusun perencanaan pengelolaan ratik Namun pengelolaan ini nantinya keadaannya tertumpu pada masalah ratik Tetapi dengan sosialisasi pada warga agar mereka sadar turut pulang meminimalisir ratik Hasil dari limbah rumah tangga Dinas lingkungan hidup banjar masih diminta menyusun perencanaan pengelolaan ratik Namun pengelolaan ini nantinya keadaannya tertumpu pada masalah ratik Tapi terkait dengan sosialisasi pada warga agar mereka sadar turut pulang meminimalisir ratik hasil dari limbah rumah tangga ini Karena pengelolaan ratik di kota Seribu Sungai ini dinilai sudah sangat berat Lantaran minimnya wadah pembuangan ratik serta sulitnya mencari lokasi gasan diulah wadah pembuangan ratik Demikian dipedahkan Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Banjar Masyid Aprija di Wai Takuni Prima TV Menghasilkan sampah karena pengelolaan sampah ini sudah sangat berat Kita kekurangan yang namanya TPS, kita kekurangan yang namanya TPA Kita juga sangat susah mencari tempat-tempat pengelolaan sampah Nah untuk itulah kita berharap Dinas lingkungan hidup ini memiliki program untuk sosialisasi masalah ini Anggota peraksi Partai Amanat Nasional ini menyatakan Pemilihan dan pemilahan ratik sangatlah diperlukan sebelum dibuang ke wadah pembuangan ratik Supaya ratik yang dibuang kadar terlalu banyak Keuntungan dari memilih ratik ujar April Jadi bisa menambah nilai ekonomi Kena ratik kertas maupun plastik bisa dijual ke bank ratik April Jadi berharap Dinas lingkungan hidup Banjar Masyid terus melakukan sosialisasi terkait penanganan ratik ini Supaya bisa tertangani salah satu masalah yaitu minimnya lahan di wadah pembuangan ratik akhir Kalau ini sudah bisa dilaksanakan kan minimal kita ada target untuk pengelolaan sampah itu 20-30% Nah ini kan sudah sangat membantu kan dengan pengelolaan sampah Apalagi nantinya ini bisa menjadi satu upaya kita untuk menangani minimnya TPA kita yang sudah overload Terima kasih